Saudara Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Desa pada rapat paripurna hari ini. Masa jabatan Kepala Desa disahkan menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode. Salah satu poin krusial yang disepakati dalam revisi Undang-Undang Desa adalah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun, yang bisa dipilih paling banyak 2 kali masa jabatan. Sebelumnya telah disepakati revisi Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1 bersama Menteri Dalam Negeri. Keputusan yang terbaik untuk semua ya, dan ini tentu saja prosesnya sudah panjang ya, kita semua juga sudah tahu sudah melibatkan semua pihak, prosesnya juga sudah melibatkan banyak masukan, dan proses dinamika di lapangan juga banyak sekali, dan ini yang terbaik insya Allah ke depan, dan bisa berguna bagi desa, bukan hanya perangkat desanya, tapi juga bagi kesejahteraan desanya. DPR resmi mengesahkan RUU Desa menjadi Undang-Undang Desa. Masa jabatan Kepala Desa disahkan menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Bila terpilih berturut-turut, Kepala Desa bisa berkuasa hingga 16 tahun lamanya. Sementara itu, anggaran desa yang awalnya Rp1 miliar per desa per tahun naik menjadi Rp2 miliar per desa per tahun. DPR mengesahkan RUU tentang desa menjadi Undang-Undang. Salah satu poin krusial dalam Undang-Undang tersebut adalah masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun, maksimal 2 periode. Lantas, dampak apakah yang bisa dirasakan bagi pemerintahan maupun masyarakat desa dengan hadirnya Undang-Undang ini? Kita bahas bersama Wakil Ketua Balik DPR RI, Ahmad Baidowi, dan mantan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Joherman Syajohan. Selamat malam, Pak Jojo. Selamat malam juga, Mas Owi. Selamat malam, Riti Prof, Jojo. Saya ke Mas Owi dulu ya, Mas Owi. Jadi, apa alasan DPR langsung mengesahkan RUU desa menjadi Undang-Undang desa ini? Ya, sebenarnya tidak langsung disahkan. Semua mengikuti prosedur pembentukan berundang-undang. Mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga nanti pengundangan, dan juga pengetahuan. Tahapan pembentukan Undang-Undang itu bisa lalui secara cepat. RUU desa ini merupakan susul inisiatif BPR yang waktu itu menampung aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam perusahaan organisasi yang menyampaikan aspirasi meminginkan jabatan mereka 9 tahun x 22 periode. Sebenarnya, kalau usulan mereka 9 tahun x maksimal 2 periode itu sama dengan Undang-Undang 6-2014, di mana Undang-Undang 6-2014 butuh 6 tahun maksimal 3 periode. Kalau dia akumulasi itu menjadi 18 tahun. Namun demikian, susulan kepala desa yang 9 x 2 tidak kita akumuli. Karena kita juga harus melihat resening ataupun alasannya kenapa. Kalau soal alasannya konsolidasi politik supaya tidak terganggu dengan, tidak mengganggu pembangunan dosa, ya kita bisa terima. Tetapi rujukan 9 tahun itu dari mana? Karena rujukan 9 tahun x 2 itu karena jumlah akumulasinya. Kalau di tahap Undang-Undang 6 itu 6 x 3, 18. Nah, usulkan 9 x 2, 18. Namun demikian, kita punya jurisprudensi dalam Undang-Undang 5 tahun 79 tentang desa. Waktu itu diatur di Undang-Undang itu masa jabatan kepala desa 8 tahun dan maksimal 2 periode. Jadi gini Mas Owein, jadi pertanyaan. Selain kepala desa yang pasti diuntungkan dengan disahkan Undang-Undang ini, apa untungnya bagi masyarakat? Ya, pembangunan di desa tidak terkontaminasi oleh hidup mikropolitik 5 tahunan. Karena kepala desa itu merupakan satu pemerintahan yang paling bawah, yang dipilih secara langsung. Dan mereka itu kalau hanya 5 tahun, konsolidasi organisasi, konsolidasi pemerintah untuk pembangunan itu paling lama 3 tahun. Karena tahun pertama itu tibuk melakukan konsolidasi bekas-bekas silgada. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat itu baru dia bisa membangun. Tahun kelima sudah memikir kontestasi lagi. Nah, itu yang sering dikeluhkan di desa, sehingga pembangunan di desa seringkali tersendat ketika ada hidup-hidup politik. Nah, kalau soal alasan anggaran yang dinaikkan dari 1 miliar menjadi 2 miliar, Mas Owein? Ini asas-asas pemerataan pembangunan. Bahwa pembangunan itu tidak hanya sentral di perkotaan, tetapi bagaimana pembangunan itu juga dirasakan oleh masyarakat di desa. Kalau pembangunan ekonomi di desa maju, maka tidak ada alasan bagi masyarakat untuk melakukan urbanisasi ke kota. Kalau sumber-sumber ekonomi, sumber-sumber kejahatan itu sudah ada di tingkat desa, maka desa itu akan maju dan arus urbanisasi ke kota itu bisa dicegak. Saya ke Pak Jojo. Pak Jojo, kita sudah dengarkan pernyataan dari Mas Owein dan sudah disahkan juga di DPR. Apa respon Anda? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan bahwa ini bertentangan dengan spirit reformasi ya. Ketika reformasi, kita ingin ada limitasi kekuasaan. Kita batasi itu kekuasaan itu. Pihak kekuasaan presiden sampai ke bawah. Nah, jadi itu sudah mencederai. Kalau dikasih 8 tahun, sementara kepala pemerintahan itu standarnya 5 tahun dan 2 periode. Nah, yang kedua adalah soal lama masa jawatan 8 tahun itu punya hitungan terkait dengan kemungkinan orang kalau berkuasa terlalu lama, dia itu akan cenderung mendominasi. Dan dia akan menjadi the strongman di tingkat desa. Nah, jadi kemungkinan penyelewengan, use of power di desa itu, kemungkinan kemudian jika check and balance menjadi lemah juga mengganggu demokrasi di desa. Karena ketika dia 8 tahun, tambah lagi 8 tahun, 16 tahun, itu semua badan musawartan desa, tokoh-tokoh desa, itu tidak akan ada yang berani menantang atau men-challenge dia. Nah, bisa akan sebut dengan nepotisme. Nah, kemudian juga dengan dana yang tadi naik itu meningkat, maka tanpa pengawasan yang dibangun dengan baik, saya tidak lihat pengaturan pengawasannya di situ. Nah, akan terjadi kemungkinan penyelewengan dana desa yang lebih intensif daripada yang sekarang. Nah, jadi kemungkinan itu akan merebak perilaku koruptif di desa. Nah, ini harus kita waspadai lah. Karena kalau ini nanti tidak dilakukan dengan baik antisipasinya oleh pemerintah, khususnya sebagai pelaksanaan undang-undang, saya yakin itu ini akan benar-benar terjadi ke depan. Pak Jojo, tapi kan sudah disahkan sekarang. Jadi artinya sudah diputuskan 8 tahun x 2, terus kemudian anggarannya 2 miliar rupiah per tahun. Bagaimana kemudian pengawasannya yang efektif untuk mencegah tadi kepala desa yang jadi tersangka korupsi dan juga penyalahgunaan kekuasaan? Nah, itu adalah satu lagi nih potensi kepala desa itu tidak bisa diapa-apain ya kalau dia menyimpang, menyelereng. Karena dia mendapatkan semacam kekebalan hukum di undang-undang desa ini. Jadi kalau ada misalnya dalam konteks pelaksanaan program, kepala desa tidak dapat dikriminalisasi lah gitu ya. Nah, kecuali nanti dibuktikan oleh audit BPKP. Nah, ini saya kira akan menambah potensi itu. Oleh karena itu, maka saya menyarankan pengawasan untuk pala desa itu turun ke bawah. Artinya inspektorat kabupaten itu tidak akan sanggup. Harus turun inspektorat kabupaten itu ke tingkat kecamatan semacam pembentukan inspektorat kabupaten kantor kecilnya di kecamatan untuk mengawasi soal-soal terkait dengan dana desa dan pertanggung jawaban keuangan desa yang juga banyak. Itu bukan hanya dana desa, juga ada ADD lokasi dana desa yang dari kabupaten kota dan pendapatan asli daerah. Yang kita tahu pengelolaannya oleh kepala desa sekarang itu tidak berjalan dengan cukup baik ya. Baik. Lalu bagaimana kalau kita bicara optimalisasi dari undang-undang desa ini, Mas Owi? Jadi gimana nanti ke depan? Ya, tentu partisipasi pengawasan, partisipasi dari masyarakat itu kami putuskan. Undang-undang desa ini juga tidak menutup ruang bagi publik untuk melakukan pengawasan termasuk media. Peran BPD badan pengawasan desa itu juga kita tingkatkan. Soal kemudian namanya penggunaan anggaran negara untuk menghitung kerugian, itu kan memang harus ada ausit dari lembaga yang independen, lembaga yang berwarna seperti BPKP. ataupun kemudian diaudit, disidik oleh APA, tentu dasarnya adalah dasar kerugian negara. Tidak bisa misalkan kita main cukup, kelompok-kelompok masyarakat tiba-tiba untuk kepala desanya korupsi tanpa pusisi, karena ada tuduhan, terus tidak ada ausit, karena disekan masyarakat, terus dikriminalisasi. Itu yang tidak kita inginkah. Tapi saya sempatkan bahwa penggunaan dana desa itu tetap harus dilakukan pengawasan secara ketat. Maka disitulah peran inspektoran, peran DPRJ Kabupaten, terus juga peran DPRNI, karena dana desa itu menggunakan dana APBN, itu juga ada ruang untuk melakukan pengawasan. Jadi saya kira kalau kita lakukan bersama-sama pengawasannya, penyimpangan-penyimpangan yang dikhawatirkan, insya Allah bisa diminimalisasi. Oke, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Artinya ketika kekuasaannya diperpanjang, anggarannya diperbanyak, jangan sampai kemudian ke depannya penyalahgunaannya juga jadi semakin tidak terkontrol, semakin banyak kasusnya. Karena kemarin-kemarin kalau kita lihat itu kasus korupsi penyalahgunaan anggaran desa itu sudah cukup banyak begitu ya Pak Jojo. Jadi kalau kita lihat nih Pak Jojo, terakhir untuk Pak Jojo, setelah ini disahkan, apa yang kemudian harus dilakukan masyarakat? Pengawasan bersamanya seperti apa? Selain tadi lewat DPRD, lewat pengawasan, lewat BPKP, begitu. Ya, saya kira masyarakat, terutama komunitas yang ada di desa-desa, kelompok-kelompok masyarakat desa, itu ada macam-macam ya, ada kelompok pengairan, kelompok pertanian, ada kelompok peternakan, dan kelompok-kelompok itu harus membangun sistem kontrol terhadap kepala desa. Tidak hanya bisa mengandalkan badan permustawaratan desa itu, saya tidak yakin itu, karena dia akan dikooptasi, saya yakin oleh kepala desa. Jadi kelompok-kelompok semacam, kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat desa ini juga nih, tokoh adat, tokoh agama, harus rewel, kalau perlu dijewer kemalah desanya, kalau memang dia punya apa, mungkin nyimpang. Oke, terima kasih Pak Jojo, terima kasih juga Mas Owis, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu.